Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tugu, satu tahun proklamasi, dibangun atas inisiatif para wanita Indonesia. Pernah direbohkan oleh Orde Lama karena salah pengertian, lalu dibangun kembali oleh Orde Baru. Catatan Nurcanti Historia ID Jip-jip militer berisi tentara Inggris terbargi di dekat Jalan Pegangsaan Timur 5.6, Jakarta sejak pagi tanggal 17 Agustus 1946. Para wartawan asing tak mau ketinggalan untuk meliput acara hari itu. Mereka datang untuk mengawasi jalannya peresmian Tugu Satu Tahun Proklamasi. Segala persiapan peresmian sudah siap, Tugu Proklamasi sudah diseduh bungi kain merah putih. Karangan bunga dari toko Florida milik Nyonya Gerung dan ibunya menjadi hiasan yang mengelilinginya. Tapi, hingga pukul 9 pagi, peresmian belum juga dimulai. Padahal jip-jip militer itu sudah mengawasi sejak 3 jam sebelumnya. Pada jam 9 pagi, saya kena marah Bung Sahrir, kata Yohana Tumbuhan atau Yohana Masdani dalam memoirnya di buku Kumpulan Cerita Perempuan Sumbang Siku bagi Pertiwi. Rupanya peresmian tak unjung dimulai karena menunggu rombongan dari Jalan Kimia. Maria Ulfah ada di rombongan itu. Mereka tak bisa masuk ke halaman Tugu Proklamasi karena dihalangi oleh tentara Inggris dari India. Malam sebelumnya, para mahasiswa menginap di gedung proklamasi sementara perempuan akan datang dari balai kota. Karena rombongan lain tak bisa memasuk di halaman Tugu Proklamasi, peresmian dilakukan orang-orang yang sudah ada di tempat. Alih-alih bersedia meresmikan, wali kota Jakarta, Subiryo justru menyarankan agar peresmian diundur menjadi tanggal 18 Agustus tahun 1946 atau keesokan harinya dari hari itu. Ia mengkhawatirkan kegiatan yang berbau kemerdekaan akan menimbulkan kles dengan Bilada dan N.I.C.L. Mister Maramis dan Jusuf Yahya juga ikut memperingatkan Johana agar berhati-hati karena rawan terjadi pertumpahan darah. Johana menolak untuk mundur. Kalau kaum pria tak berani melakukannya, kami wanita akan melakukannya. Acara pun tetap dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 1946. Perdana Menteri Sultan Syahrir bersedia datang dari Yogyakarta untuk meresmikan Tugu. Ide pembangunan Tugu Proklamasi datang dari para perempuan anggota pemuda putri Indonesia atau PPI dan wanita Indonesia. Kedua organisasi itu lalu membentuk Panitia dengan Ibu Sokemi sebagai Ketua Peringatan dan Johana Masdani sebagai Ketua Subanitia. Beberapa perempuan yang menjadi anggota antara lain Min, Viranata, Kusuma, Subaida, Nenya Gerung, dan Emily Ratulang. Desain Tugu dirancang oleh Johana dan disempurnakan oleh Kores Hegar. Dana pembangunan Tugu berasal dari sumbangan masyarakat. Johana dan kawan-kawan mencarinya dengan cara berjalan kaki atau bersepeda dari rumah ke rumah. Lantaran dana yang terkumpul cukup banyak, hampir setengahnya lalu mereka kirim ke berjuang di garis depan. Tugu proklamasi yang bersejarah itu merupakan persembahan kaum wanita Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan, kata Johana Masdani. Sayangnya, keberadaan Tugu tak dipahami banyak orang. Estes Hularto dalam bukunya yang berjudul Bung Karno di antara saksi dan peristiwa mengatakan, Pamor Tugu proklamasi mulai menyurut sejak tahun 1956 karena tak banyak dipendulikan orang. Johana sampai terkejut ketika membaca berita di Koran Kengpo pada minggu tanggal 14 Agustus tahun 1960. Berita itu memuat pernyataan angkatan 45 yang ingin menghancurkan Tugu lingkar jati. Saya tak habis heran betapa mungkin apa yang kami buat adalah Tugu proklamasi, kata Johana Masdani. Lebih lanjut, Zularto menulis bahwa menurut Presiden Soekarno, Tugu proklamasi ini adalah Tugu lingkar jati. Johana kontan membentahnya. Persiapan kami lakukan sejak Juni tahun 1946. Sedangkan lingkar jati terjadi pada bulan November tahun 1946. Ini kan suatu kekeliruan besar, kata Johana. Kesalahpahaman mengenai sejarah pembangunan Tugu inilah yang melatar belakangi penghancuran Tugu proklamasi. Pada malam tanggal 15 Agustus tahun 1960, Tugu dan gedung proklamasi dihancurkan. Johana yang datang ke lokasi ditemani suaminya kaget dan sedih. Dia terpana melihat Tugu yang dia dan kawan-kawannya perjuangkan sudah rata dengan tanah. Bagaikan mimpi baginya. Bersama Maria Ulfah dan Lasmit Jaharti, Johana lalu menemui Gubernur Jakarta, Sumarno. Dari Gubernur, dia menerima marmer bekas Tugu proklamasi yang bertuliskan, dipersembahkan oleh wanita republik. Dan tulisan proklamasi dilengkapi dengan peta Indonesia. Marmer itu sudah pecah menjadi tiga bagian. Pecahan marmer itu lalu dia simpan selama 12 tahun. Tahun 1968, kepada Gubernur Ali Sadikin disampaikan usulan, agar Tugu proklamasi dibangun kembali. Usul ini ditanggapi positif, terbukti urusan pemungkaran sampai ke sekretariat negara. Pemungkaran tertunda karena Yos Mas Dhani berangkat ke Amerika untuk belajar. Ia menolak tawaran Cornell University yang akan membeli marmer-marmer itu dengan harga tinggi. Pada tahun 1972, Johana didatangi seorang kolonel atas perintah Dr. Sumjono. Sang utusan meminta pecahan marmer itu untuk pembangunan kembali Tugu proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, Tugu proklamasi diresmikan oleh Menteri Penerangan Budarjo di lokasi asal. Dihadiri banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik. Di antara yang hadir adalah mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1980, Presiden Soeharto meresmikan Monumen Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi. Sulit dipahami kenapa Bungkarno tega hancurkan Tugu proklamasi. Padahal Bungkarno sering menaruh kegarangan bunga di Tugu tersebut. Impian saya terwujud kembali ketika pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, Tugu itu diresmikan kembali, kata Yohana Masdani. Berkat usaha keras Yos Masdani dan rekan-rekannya, kini kita dan generasi muda kita bisa melihat Tugu satu tahun proklamasi masih berdiri kokoh di tempat asalnya. Walaupun rumah proklamasi sendiri yang sangat-sangat bersejarah telah hilang berkati gedung pola. Mudah saja bagi pemerintah sekarang untuk membangun ulang rumah proklamasi pasti seperti keadaan tahun 1945-an tergantung niat dan kemauannya. Dr. Randa Yohana Masdani meninggal di Menteng Raya 25 Jakarta pada tanggal 13 Mei tahun 2006 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Galibata, Jakarta dengan nomor AA67. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.